Halo pemirsa kembali lagi bersama saya di channel Marlene Hasnah Baik pemirsa disini kembali saya akan mengupdate untuk jalan baru BSD Yang menuju ke gerbang tol Sampasusaneikok Ini saya dari pertengahan untuk jalan baru BSD Menuju ke depannya Di depan ada jalan baru BSD Yang ke kanan menuju ke pelawak repagedangan Kemudian nanti saya akan belok ke kiri Menuju ke jalan jatah kebabakan Di depannya Ini saya di tengah-tengah proyek BSD pengirsa Di belakang saya ada PT.SUM Yang jalan menuju ke PT.SUM Ini saya sudah hampir sampai di jalan baru BSD di depan Jadi ikutin terus videonya sampai selesai Baik pemirsa sebentar lagi saya akan sampai di jalan baru BSD di depan Lurus ke depan ini ke arah danau di belakang perumahan Aster Tiga ya Yang nantinya menjadi tempat pembangunan CIMUARI atau KITIZO ya Ya ini dia untuk box cooper untuk jalan baru BSD Ini lurus ke kiri ya Ke arah jalan jatah kebabakan Dan ini yang sebelah kanan Box cooper nya Untuk sistem pengairan ya Yang menuju ke pelawak repagedangan Dan jalan baru BSD di jalan CYAKARA Ya ini perempatan lurus ke depan ke danau belakang perumahan Aster Tiga Dan disini saya belok ke kiri menuju ke jalan jatah kebabakan lurus ke depan Di belakang saya ini menuju ke arah playoper pagedangan ya Nah ini jalan barunya saya masuk di tengah-tengah ya Di tengah dari jalan baru BSD ini Nah ini sudah diuruk batu krikil pengirsa ini Yang saya lewati Batu krikilnya sangat tinggi ya pengirsa Dari sebelah kanan merupakan danau yang berada di belakang perumahan Aster Tiga Nah sebelah kiri ini merupakan membuat para pekerja yang mengerjakan jalan baru BSD ini Ya lurus ke depan ini ke arah jalan jatah kebabakan dan gerbang tol simpang sesuai ke depan ya Nanti ada simpang tiga di depan Disini saya mencoba melihat ke kiri Ini di tengah ya untuk jalan baru BSD ini Sebelah kiri ini adalah box culper sistem pengairan Ya dari jalan ciakar ya Ini box culpernya nanti akan menyatu dengan jalan baru BSD yang sebelah kiri tadi ya Jadi jalan BSD nya akan berada di atas dan sistem pengairannya akan berada di bawah Ya di depan sana merupakan danau yang di depannya ada perumahan Aster Tiga ini sedang dikerjakan pengirsa Untuk pembangunan Cimori dan Citi Zul Ya ini saya lurus terus ke depan menuju ke jalan jatah kebabakan dan Nanti saya akan melihat juga untuk jalan pagedangan ya Jalan pagedangan ini sedang diperbaiki juga Dibongkar ulang corannya ya Kemudian diganti dengan coran yang baru pengirsa Ya sebelah kanan box culper ya Di depan kanan Ini box culper yang Menghubungkan danau yang ada di sebelah kiri dan Danau yang di belakang perumahan Aster Tiga sebelah kanan Kemudian terhubung juga dengan Sistem pengairan yang dari jalan Ciakar atau jalan kampung ranca malang ya Jalan baru BSD yang sudah selesai Yang menuju ke flyover here Ya ini saya lurus terus ke depan Di depan ada nanti akan ada persimpangan Ke kiri ke arah gerbang tol Simpang susun legok dan lurus ke depan Ke arah jalan jatah kebabakan Seperti itu ya Ini saya menuju ke depannya pengirsa Baik pengirsa ini dia simpang tiganya Ya ke kiri ini menuju ke arah gerbang tol simpang susun legok Jalan baru BSD yang lurus ke depan Disini simpang tiga ya Saya tepatnya berada di simpang tiga nantinya Dan ini yang ke arah jalan jatah kebabakan Ini jalan baru BSD nya Dan ini yang ke arah gerbang tol simpang susun legok Dan saya akan keluar ke jalan jatah kebabakan Ini masih kondisinya masih seperti ini Masih terus dikerjakan pengirsa Dan disini sudah diuruk batu kerikil ya teman-teman Ini seperti yang kita lihat Ini batu besar Kemudian ditimbun lagi dengan batu kerikil Dan nantinya ditimbun lagi dengan pasir Kemudian di aspar Seperti itu jalan BSD nya Dan di bagian ini Ini yang ke arah jalan jatah kebabakan di depan Di bagian ini sudah dibuat Buat untuk pinggiran dari jalan ini ya Sebelah kanan Ini saya ambil jalur yang kanan ya Jalur kiri masih di Lakukan pengerjaan atau penimbunan batu kerikil Di pinggir sana Ini saya menuju ke jalan jatah kebabakan di depan Sudah kelihatan ya Untuk jalan jatah kebabakannya Ya di depan ini sudah terbentuk Untuk Simpang 3 ya Jadi nanti disini akan ada simpang 3 pengirsa Tanan ke perempatan kepedangan Ke kiri ke jalan Haji Abdurrahman Parung Panjang Kemudian jalan Raya Padu Sirong Di kiri Di sini sudah rapi banget Sudah terhubung dengan jalan jatah kebabakan Sudah dicor di beton full ya Ini dia Kemudian ini Tadi saya dari depan sana Ya ini tembus di Ke playoffer pegedangan Playoffer Hira ya Dari jalan jatah kebabakan ini Nah ini sudah terhubung Untuk Jalan baru BSD nya Dengan jalan jatah kebabakan Yang ada di sebelah kanan Kemudian disini Sedang dipasang Untuk sistem pengairan juga Ini dia Ya lurus ke depan ini Ke arah jalan Haji Abdurrahman Parung Panjang ya Jalan jatah keraya Kemudian jalan Raya Padu Sirong Di sini saya belok ke kanan Menuju ke perempatan pegedangan Dan disini kita lihat Untuk jalan pagedangan ya Yang sedang dikerjakan Ya ini dia Untuk sebelah kanan Berupakan jalan baru BSD Yang terhubung dengan gerbang tol Simpang Sesentai Golf Kemudian akan terhubung juga dengan Dan ISBSD ITS EBSD Ion Mall Kemudian Playover pagedangan Gading Serpong Bisa melalui jalan ini Mirsa Dan disini saya akan Ke perempatan pagedangan Depan Kita lihat Untuk jalan pagedangannya Untuk pengerjaan Pengacorannya Karena Biasanya kalau Ada pengerjaan Penggantian Pengacoran itu Sering mengalami Kemacetan yang panjang Karena Sedang ada perbaikan jalan Atau buka tutup jalan Baik Pemirsa di depan adalah Perempatan pagedangan Ke kiri ini Ke jalan raya Perung Panjang Kemudian lurus ke depan Ke arah legok Bandara Budiarto Kemudian Saya disini Belok ke kanan Memasuki jalan raya pagedangan Dan Sudah di Hancurkan Untuk jalan raya ini Untuk betonnya Ini siap untuk dibongkar Dan Dilakukan Pemecoran Untuk pembuatan jalan baru Ini siap untuk dibongkar Pemirsa Ini sudah dihancurkan jalannya Ini sudah berlubang-lubang Ini dari Perempatan pagedangan tadi Lurus ke depan Jadi Untuk beberapa hari ke depannya Disini pasti akan mengalami Kemacetan Pemirsa Ini siap untuk dibongkar Jalannya Ini lumayan panjang ya Dari perempatan pagedangan tadi Di bagian ini Nah ini dia Bersambung kembali Untuk Pembongkaran Ini sudah dilakukan Penghancuran untuk jalan Teman-teman Ini panjang banget Teman-teman dari Perempatan pagedangan tadi Lurus ke depan ini Ke arah Jalan BSD Raya Pruset Lurus ke depan Atau Stadion Mini Dewa Kemudian sebelah kiri Ini ada perumahan Nah sampai di Melewati perumahan Yang sebelah kiri tadi Disini sudah Bagus kembali jalannya Tidak ada pembongkaran Disini Lumayan jauh juga ya Dari perempatan pagedangan tadi Nah kita lihat lagi Di bagian lain Untuk jalan raya pagedangan ini Apakah Masih Ada pengerjaan Atau sudah selesai Pengerjaan Pembetonan Karena sebelumnya Disini memang Sudah ada Pengerjaan Penggantian Jalan ya Jadi kita lihat Di depan Pengerjaan Pembetonan 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 baik pemirsa di bagian ini sudah selesai dilakukan pembetonan perbaikan jalan di sini sebelumnya Hai memang ada perbaikan dan sekarang sudah selesai tinggal sedikit saja di bagian sebelah kiri ini masih belum selesai Hai ya ini sebelah kiri Hai persiapan untuk dibeton Hai untuk jalan raya Pagadangan ini ya ini sedikit tinggal sedikit pemirsa dan kita lihat di depan di flyover Pagadangan Hai jadi ikutin terus videonya sampai selesai Hai baik pemirsa di bagian ini akan dilakukan pengecoran sebelah kiri kemudian yang bagian Hai kanan ini yang saya lalui ini sudah dihancurkan tinggal dibongkar pemirsa ya di sini juga nanti akan mengalami buka-tutup untuk jalan raya Pagadangan ini dan disini lumayan panjang ya teman-teman Hai jadi di beberapa titik di jalan raya Pagadangan ini memang dilakukan perbaikan jalan teman-teman jadi Hai diharapkan untuk menghindari jalan ini ya untuk sementara sambil menunggu perbaikan selesai Hai karena pastinya akan mengalami pemacetannya dan di bagian ini sudah di beton ya sudah selesai Hai kemudian di depan akan ada playoper Pagadangan untuk Hai playoper BSD ya jalan baru BSD yang akan Hai menuju ke gading serpong ya sebelah kanan Hai ini sudah di bongkar akan dibongkar kemudian sebelah kiri sudah dibeton belah kanan akan dibongkar kemudian dibeton ya ini masih belum selesai tepat di playoper Pagadangan depan dan disini jalannya dialihkan ya ada di depan ini tepatnya adalah playoper Pagadangan Hai sedang dilakukan pembuatan sistem pengairan kemudian ini untuk Hai playoper Pagadangan ya ini dia untuk abutmennya sebelah kanan tadi kemudian ini di depan ke arah gading serpong ya untuk playoper Pagadangan ini disini dibuat terlebih dahulu untuk saluran air atau sistem drenas di bawah ya jadi nanti jalan BSD akan berada di atas sistem pengairan akan berada di bawah ini dia Hai ya di sini nanti akan ada playoper di atas ya teman-teman kemudian di bawah ini ada sistem pengairan dibuat oleh Hai proyek BSD Hai dan sistem pengairan ini juga nanti di atasnya akan ada jalan laya Pagadangan innya ya di bagian ini sudah di beton full ini sudah selesai Hai pengerjaan masih terus dilakukan tadi di playoper Pagadangan ya kemudian di sini juga masih ada sedikit yang belum selesai di beton di sebelah kanan dan di di sini saya akan menuju ke jalan Cakar ya Hai jalan Cakar tembus ke jalan baru BSD di B jalan Cakar atau menuju ke jalan PSD Grand Boulevard di sini saya belok ke kanan ya ini lurus ke depan ini tembus juga ke jalan jalan BSD Raya Pusat ya untuk jalan pagadangan tadi disini saya belok ke kanan dan jalan ini menuju ke jalan Cakar teman-teman atau jalan Raya Kode Sirung tembus kemudian sebelum saya sampai ke jalan Raya Kode Sirung saya akan bertemu dengan jalan baru BSD jalan baru BSD tadi yang terhubung dengan jalan baru BSD yang menuju ke jalan Jatake Babakan atau gerbang tol Simpong Susun Legok jadi jalan ini tembus ke jalan baru BSD bersatu ya menyatu dengan jalan baru BSD kemudian tembus juga ke jalan baru BSD menuju ke playoper Hira atau stasiun Jatake ini jalan kampung namanya jalan Cakar jadi jalan Cakar ini dari jalan pagadangan yang tembus ke jalan Raya Kode Sirung dulunya ya dahulunya Nah setelah ada jalan baru BSD di sana di depan Hai maka jalan Cakar ini digabungkan dengan jalan BSD ya yang menuju ke BSD Grand Boulevard ASBSD ITS-ASD atau Aion Mall Pintaro kemudian terhubung juga dengan jalan baru BSD yang menuju ke gerbang tol Simpong Susun Legok seperti yang saya bilang tadi ya ini jalan kampung biasa baik bisa demikian untuk update terbaru jalan baru BSD dan jalan kemudian kemudian jalan Cakar dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati